Kau sudah pulang kembali? Kenapa kau masih ada di sini? Aku menunggumu. Arthur, sampai kapan kau akan bersembunyi seperti ini? Hmm, entahlah. Bagaimana jika suatu saat dia tahu sendiri kau yang sebenarnya? Ini tentu akan sangat menyenangkan sekali, bukan? Aku berharap dia tidak akan membencimu setelah tahu dirimu yang sebenarnya. Oh ya, kapan tanggal pernikahanmu? Aku belum tahu hal itu. Miguel, Miguel, Miguel. Ah, kenapa aku terus memikirkan dia? Kenapa aku terus mencemaskan dia bersama Anad? Tidak, tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Masuklah. Kau belum tidur, sayang? Ayah, ada apa? Aku akan memberitahukan satu hal kepadamu. Kami sepakat pernikahmu akan melaksanakan sekitar satu bulan lagi. Apa? Tapi kenapa mendadak sekali, ayah? Oh, Rarisa. Lebih cepat, lebih baik, kan? Tapi, ayah. Aku tidak pernah menyukai pangeran Arthur. Oh, apa? Ayah, tolong hentikan saja pernikahan ini. Aku tidak mengerti lagi. Kau sangat keras kepala. Aku sudah putuskan dan kau tidak bisa memantahnya, Rarisa. Rarisa, ada apa? Aku tidak apa-apa. Apa kau baik-baik saja? Kau kelihatan berbeda hari ini. Kenapa sepertinya kau ingin tahu sekali tentang urusanku? Tidak, bukan begitu. Tapi, baiklah. Mungkin kau tidak ingin bercerita kepada aku. Aku hanya sedang tidak bersama-sama saja. Apa semuanya karena Mikil? Apa? Kau tidak suka padanya, kan? Tidak suka? Ya, bukankah selama ini Mikil keras padamu, sedangkan dia adalah orang asing bagimu. Oh, tidak-tidak. Bukan itu. Ini mengenai pernikahanku. Pernikahanku? Iya. Apa yang terjadi? Em, maksudku jika kau tidak keberatan untuk menceritakannya? Pernikahanku akan dipercepat. Pernikahanku akan dipercepat. Dan sebenarnya aku tidak pernah menyukai pangeran Arthur. Apa? Kenapa kau kaget sekali? Maksudku, apa yang membuatmu tidak suka padanya? Entahlah. Aku tidak mengenalnya. Iya, biasa saja. Apa kau menyukai orang lain? Aku... Benar begitu? Jadi ada orang lain yang kau sukai? Aku tidak tahu. Jangan katakan kalau kau mulai menyukai Mikil. Jangan bodoh. Itu tidak mungkin. Aku hanya merasa kesal kapan semua ini akan berakhir. Hei, aku sudah kembali. Ada apa dengan kalian berdua? Sebaiknya aku keluar sebentar. Hei, Nat. Ada apa ini? Larissa, kenapa diam saja? Ada apa? Aku ingin semua ini segera berakhir, Mikil. Kenapa? Apa kau tidak suka? Jangan berlagak bodoh. Kau tahu sejak awal aku tidak suka dengan ajakanmu. Tapi kau tetap memaksaku untuk mengikuti semua aturan dan keinginanmu, Mikil. Apa ajakanku ini merugikanmu? Tentu saja. Dan aku terlalu bodoh untuk mengikuti semua keinginanmu. Baiklah. Kau boleh pergi. Kau bilang kau tidak menyukainya, bukan? Silahkan. Kau boleh pergi dari sini dan tidak usah kembali lagi. Dasar putri payah. Sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Maafkan aku. Aku mendengar pertengkaran kalian. Aku tidak berhasil, Nat. Apa kau tidak menyadari satu hal? Apa? Aku tidak mengerti. Rarisa, dia mulai menyukai Mikil. Apa? Kabarnya pernikahan kalian akan segera dipercepat. Kenapa aku belum tahu itu semua? Bagaimana menurutmu, Arthur? Aku tidak tahu. Rarisa tidak menyukainmu. Tapi dia menyukai Mikil. Lalu, aku harus bagaimana? Temuilah dia. Tapi, sebagai siapa aku harus menemuinya? Kau tahu sendiri jawabannya. Kau tahu sendiri jawabannya. Kau tahu sendiri jawabannya.